Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ini kita coba membahas secara lebih lengkap tentang kejadian penistaan ini. Saya mau mengatakan bahwa penistaannya KC ini akan ada lagi. Maksudnya si penista akan muncul lagi karena apa? Karena ada banyak paliabel yang memang membuat penistaan itu menarik ya. Yang pertama tentang uang donasi yang memang oleh JPU sedang berusaha untuk dibongkar supaya kita tahu apa sih dibalik penistaan itu. Jadi kalau ada uang donasi maka otomatis itu akan mendorong orang untuk melakukan penistaan gitu. Terus kemudian penistaan juga akan semakin muncul pada saat sistem peradilan itu tidak efesien, tidak efektif gitu ya. Sehingga kemudian keadilan itu bisa dibeli dan uang donasi cukup untuk membeli itu. Sehingga penistaan ini akan terus muncul gitu. Lalu berikutnya adalah tentang efek jerah. Jadi pada saat orang yang menista itu tidak dihukum secara baik, secara adil gitu, tidak ada efek jerahnya, maka penistaan itu tetap akan muncul gitu. Lalu yang berikutnya penistaan tetap akan muncul pada saat ada niat untuk memberi stempel buruk kepada suatu kaum gitu. Jadi niat stigmatisasi gitu. Jadi pada saat Islam itu memang mau diberi stempel sebagai agama tukang lapor ya, agama yang cepat marah gitu, maka kemudian penistaan itu akan muncul lagi gitu. Lalu yang berikutnya ada kebencian gitu. Jadi karena dia benci pada Islam, maka kemudian penistaan itu akan muncul. Orang-orang akan terdorong menjadi semacam balas dendam gitu. Untuk kebencian yang sejatinya dia tidak tahu gitu. Kenapa? Karena kalau dia mempelajari Islam, maka kebencian itu sebenarnya bisa hilang. Dia tidak perlu menista sepanjang dia mau mencerdaskan dirinya gitu. Terus kemudian yang terakhir menurut saya yang penting lagi adalah niat untuk mengalahkan gitu. Jadi pada saat ada suatu kaum ingin mengalahkan kaum yang lain, baik alasan yang secara spesifik disebut oleh doktrin kaum itu, maka itu akan menjadi pendorong untuk penistaan gitu. Jadi seperti misalnya jadikanlah mereka semuanya sebagai muridku gitu ya. Itu semacam pendorong untuk mengalahkan Islam. Dan kemudian pada saat Islam itu tidak bisa dipalahkan dan kemudian ada uangnya, maka kemudian hal-hal pragmatis ya, hal-hal yang sangat bersifat mengalahkan segala cara itu bisa muncul gitu. Nah ini saya kira perlu dicermati oleh sistem peradilan kita ya, karena kalau sistem peradilan itu memang tidak baik, tidak benar, tidak seperti yang kita harapkan, maka penistaan ini walaupun hukumnya semakin diperkuat gitu, tetap akan ada unsur gitu. Bagi saya sejatinya kalau mereka mau menista ya, ya nggak apa-apa. Mereka menyampaikan penistaannya itu, tapi kemudian ada orang yang hadir di tempat itu untuk memberi klarifikasi dengan pemberian waktu yang cukup gitu. Supaya apa? Supaya kebencian yang tanpa dasar, kebencian yang karena dia tidak tahu itu bisa dikikis gitu. Supaya kemudian dia memahami apa yang diajarkan oleh Islam. Nah di bawah gambar ini saya sebutkan satu contoh yang sangat populer ya, runtuhnya WTC gedung yang ke-7. Kalau kita lihat, WTC ini hancur ya, hancur sama seperti pada saat sebuah gedung didemolisi secara sistematis gitu. Jadi hancur dari atas ke bawah gitu. Artinya apa? Ada memang orang yang bekerja di balik ini, dan itu pasti bukan dari Islam. Tapi orang yang mungkin punya donasi yang banyak, yang kemudian bisa membeli peradilan, yang kemudian dia tidak takut apapun gitu, dan dia berniat memberi stigma buruk kepada Islam, tidak sari oleh kebenciannya pada Islam, dan kemudian niat untuk mengalahkan Islam. Saya kira begitu latar belakang kejadian yang di WTC itu. Terakhir, satu hal yang menarik untuk dicelmati oleh teman-teman Kristen adalah, pada saat WTC ini terjadi, pada saat bom WTC ini terjadi, pasca WTC ini justru banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Ini kan sebagai sebuah hikmah ya di balik kejadian itu, bahwa mereka berusaha memadamkan api Allah. Tapi sejatinya mereka itu sendirilah yang tertipu gitu. Saya kira demikian Bang, makasih Bang. Terima kasih dari Bang Bonar Marasi, analisis yang luar biasa. Dan apa yang dipresentasikan tadi, plusnya kita belum ketemu ya itu tadi Bang, banyak opsi setelah mengalahkan, plus mungkin saja ingin terkenal, plus mungkin saja apa istilah mereka adalah pikul salib ya Bang ya? Bisa, bisa. Nah gitu, jadi banyak kemungkinan lain. Jadi itu semua adalah kemungkinan yang mendekati pada apa yang dilakukan oleh KC dan akan-akan ada KC-KC berikut. Seperti kemarin sudah dibongkar oleh Bang Bahsin ya, memang luar biasa Bang Bahsin ini. Itu dari saksi, salah satu saksi yang dihadirkan oleh KC yang pengacaranya. Itu dari Murtadin juga ya, yang mengatakan akan menjadi KC berikutnya itu ya. Itu dia sudah ucapkan pada saat itu, lalu kita bongkar itu di channelnya. Nah, ternyata sudah bersih-bersih channel dia, takut diciduk juga ya kan. Ya itu Bang Bahsin memang mungkin lupa saja dia merekam semuanya. Kemudian kita sambut dulu ini ada Bang Erwin, barangkali punya komentar yang lebih tajam dan lebih dasar. Silahkan Bang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara masih nyimak ini Bang Ucak tebas untuk sata-sata semuanya. Ini jaringan juga masih kurang stabil. Dengarkan dulu Bang Ucak. Oke, terima kasih dari Bang Erwin masih nyimak. Suaraku terdengar enggak Bang Ucak? Jelas, jelas, jelas Pak Ustadz. Oke, silahkan Bang Ustadz. Enggak, aku cuma mau nyalami aja Bangku ini Bang Bonar. Udah lama nggak jumpa Bang Erwin. Juga buat semuanya ya Bang Suret. Yaudah lah, karena udah terlanjur ngomong sedikit aja. Apa yang Bang Bonar bilang tadi kan betul ya. Tapi dari sisi lain berarti, kalau ada kucluk-kucluk yang baru, kalau ada taipudin-taipudin yang baru, kalau ada dan seterusnya dan seterusnya, Insya Allah dari sisi kita pun ini menjadi juga ladang untuk siar dan mematahkan fitnah-fitnah mereka. Jadi disinilah kita ya, bahwa Allah itu memberikan tempat. Allah kan enggak butuh siapa-siapa. Mau orang mau menghujat atau beribadah sepanjang hidupnya, enggak ngaruh buat Allah. Nah disinilah semoga peran-peran kita dalam menshiarkan Islam, dalam membela Islam atas fitnahan dan hujatan, juga sekaligus menyadarkan dan membawa saudara-saudari kita yang Kristiani makin jelas. Oh ternyata Islam enggak seperti yang di fitnah kok. Mereka akan makin belajar kok. Saya rasa begitu Bang Ucok, standby lagi. Iya. Saya sedikit Bang Ucok. Iya silahkan Bang, silahkan. Lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Unggul. Memang kami lama tidak berbaku sapa, walaupun kadang-kadang itu ada dalam satu ruangan. Karena masing-masing mungkin sedang intens menyimak gitu ya. Nah lalu kemudian saya mau menambahkan satu hal gitu ya. Jadi ada kesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman Kristen bahwa kita ini adalah orang-orang yang kasar gitu. Kita ini orang-orang yang jahat gitu ya. Nah kita perlu sampaikan bahwa di Islam itu tidak ada yang namanya penebusan dosa dengan membunuh Tuhan. Enggak ada ya. Bahwa kita kalau bersalah, maka harus dihukum dunia dan akhirat gitu. Di dunia dia harus dihukum, di akhirat pun dia harus dihukum. Tidak ada penebus kecuali berlomba-lomba berbuat baik gitu. Jadi di Islam itu kita didorong untuk melakukan hal-hal baik, beramal saleh gitu. Tetapi bagi Kristen, amal saleh kita itu dianggap apa? Amal saleh kita itu dianggap sogokan kepada dia yang maha kuasa. Ini memang berbeda ya, jalur jalan keselamatannya gitu. Nah kalau mau kita rinti, dibawa sedikit ke ajaran Yesus ya. Kita bisa pelajari bahwa hukum terutama yang disampaikan oleh Yesus, itu justru dilengkapi oleh Islam. Makanya saya bersyukur jadi Islam ya. Yang pertama, dengarlah, Hai Israel Tuhan, Allah kita Tuhan itu Esa. Saya sekarang bilang bahwa, La ilaha ilallah gitu. Tanpa variasi, Tidak ada one-ness-nya, Tidak ada trinitas-nya, Tidak ada unitarian-nya, Tidak ada triteos-nya, Tidak ada macam-macamnya. La ilaha ilallah. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Kasihi Tuhan Allah gitu. Artinya, kita mengikuti seluruh ketentuan dari Allah. Tidak ada hukum Taurat yang kita batalkan. Seperti yang disampaikan oleh Paulus di Ephesus 2.15. Dengan matinya Yesus, maka kemudian hukum Taurat dengan segenap ketentuan dan aturannya, itu menjadi batal gitu. Dan kemudian Yesus itu terpaksa disalib, karena hukum dari Tuhan itu justru menimbulkan kutub gitu. Ini kan yang diajarkan oleh mereka, tapi kita tidak, saya terutama ya. Lalu kemudian yang ketiga, Kasihi Sesama. Kita tidak mendapat cap sebagai agama kasih ya. Tetapi kita justru menjadikan Kasihi Sesama itu sebagai syarat untuk masuk sorga. Sebagai penebus dosa kita gitu. Sementara bagi teman-teman Kristen, keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan, yaitu Tuhan Bapak karuniakan Tuhan Anak untuk disalib sebagai penebus gitu. Tidak ada syarat gitu. Berbuat kasih tidak dapat diakini, tidak dapat dianggap sebagai syarat masuk sorga. Karena kalau masih harus berbuat baik supaya masuk sorga, sia-sia Yesus itu disalibkan. Teman-teman Kristen sejadinya berbuat baik hanya sebagai wujud syukur atas penyalipan Yesus, atas keselamatan melalui penyalipan Yesus itu. Dan itu sejadinya adalah berbahaya ya. Bagi beberapa pendeta Kristen mengatakan begini, orang yang bertobat, orang yang bertobat karena menyesali dirinya, membuat dia, membuat dia itu apa namanya, benci pada dirinya. Tapi kalau misalnya dia bertobat karena telah diselamatkan, maka dia akan berbuat lebih baik. Itu satu hal betul ya. Tapi sejadinya yang kalian suka citai itu adalah pembunuhan Tuhan Anak oleh Tuhan Bapak. Itu kalau mau dipikir beneran, itu kan sejadinya berbahaya. Sejadinya jelek gitu loh. Karena apa? Karena kalian yang berdosa, lalu kemudian Tuhan Bapak harus mengaruhiakan Tuhan Anak untuk disalib sebagai penebus. Kenapa enggak kalian saja yang bertanggung jawab atas kesalahan penggunaan akal kalian gitu. Saya kira kan demikian Bang. Jadi terakhir, jikapun ada orang Islam yang jadi teroris, maka dia harus bertanggung jawab dunia dan akhirat karena penebusnya adalah perbuatan baiknya gitu. Saya kira demikian Bang. Makasih. Saya kutambahkan lagi ya. Ya, silakan Bang. Jadi kutambahkan lagi tentang Bonart. Bilangkan betul lah di Islam, gampang sekali ya. Nggak ada tauping, nggak ada apa tentang makna la ilahilallah. Jadi, nggak ada, nggak habis energi. Bayangkan gara-gara Yahudi gondrong yang ras bulik itu ya. 2000 tahun plus. 2000 tahun plus mereka masih ribut tentang siapa dia ini kan. Ada warna, ada terinitas, ada terimedan, ada terisambal, macam jenis kan. Dan kita selesai urusan itu. Nggak ada persoalan ini. Semua. Di Islam ini, nggak ada persoalan tentang tentang Al-Quran, tentang Allah. Tentang ada, nggak ada, dia nak tahu kan. Kemudian juga tadi, kita tambahkan tadi kan. Kenapa mereka bebas mak-mak perut mereka berlaku di dunia ini? Karena dengan matinya terkutuk es tu, kalau syarib itu, hukum Taurat habis untuk mereka. Nggak ada lagi. Jadi, mereka nggak ada menggunakan hukum Taurat lagi. Jadi, sebebas-bebas maka tadi kelicikan, penipuan dan sebagainya yang seperti ditampak, dipertontonkan oleh si Tasman tadi kan, dengan gerombolan itu untuk menghujat siapapun, dibenarkan. Karena si Paulus mengajarkan itu. Dengan tipu daya boleh, dengan berdusta boleh, dengan bunglon boleh. Semua tertulis. Ditulis di apa? Ditulis di Bible itu. Dan itu pemikiran-pemikiran Paulus. Karena Paulus sendiri, dia nakatakan orang bodoh yang berkeyakinan. Aku berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Nah, ini yang diambil tontonan Kristen itu. Makanya tadi, perbuatan apa pun mereka udah ditebus. Udah ditebus orang yang terkutuk tadi kan? Dengan matinya Yesus yang selek itu, hukum Taurat itu hilang habis buat mereka. Nah, makanya tadi, selagi ada masih ada mereka ini, seperti inilah dunia. Tetap ada. tidak akan hilang orang yang akan menghujat. Karena yang paling laris, paling mudah dihujat itu memang Islam. Jadi yang lain itu, tidak ada sama-sama. Itu ibaratkannya begini ya. Apa nama itu? Kalau kita maku sesuatu yang apa? Yang lurus itu, ya? Tidak apa-apa. Maka yang bengkok itu terus dianggap mereka kan? Nah, ini. Inilah yang saya lihat ya. Di Ketua di antara mereka. Siapa sama mereka? Tapi untuk soal menghujat Islam, mereka bisa satu padu ya. Terbiasa itu kan? Maka tadi, saya berharap lagi akan dicari siapa-siapa yang memberi donasi kepada kasman itu, mudah-mudah bisa ditarik lah oleh pihak yang berwajib ya. Tarik mereka. Kenapa? Orang-orang inilah yang membuat negeri kita ini tidak nyaman. Mengadu domba. Dan adu domba ini pun diajarkan oleh kebijakan itu tadi. Kebijakan Belanda tadi kan? Ini Belanda-Belanda hitam pengkhianat ini mereka-mereka ini. Makanya aku katakan ataupun mungkin mereka ini bapak-bapak mereka yang komunis PKI yang rendam politik kepada Islam. Ini anak-anak mereka atau mereka sendiri yang hidup pedagaman itu yang dah ngerti tentang pemberontakan komunis itu PKI itu. Ini kan banyak yang eksodus ke Islam. Jangan-jangan mereka ini bersendam dengan reformasi yang hari ini yang mereka kebablasan semua kita kan? Seolah-olah semua mahu dia lah untuk menghendam Islam. Oke silahkan yang lain. Terima kasih Bang Henban Cek. Nah jadi sedikit namping Bang Uco. Oke silahkan Bang Erwin sudah on. Oke silahkan lanjut Bang Erwin. Disinilah perbedaan antara Islam dan Kristen yang sangat menyolok ya. Yang sangat diagung-agungkan sama mereka itu kasih-kasih dan kasih. Nah di dalam Islam baik dan buruk jahat dan baik itu kan pasti ada ganjarannya. Ganjaran dunia dan akhirat gitu kan. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zaro miscaya dia akan melihatnya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat Zaro sekalipun miscaya dia akan melihatnya pula. Nah konsep seperti ini sangat berbeda Bang Uco. Kalau di Islam itu kebaikan itu pasti ada ganjarannya buruk pun ada balasannya dunia dan akhirat. Nah kalau mereka itu perbuatan baik katanya hanya untuk di dunia. Nah keselamatannya dari siapa? Padahal keselamatan itu kan dari kita sendiri atas perbuatan kita sendiri. Jadi mereka tidak menyadari bahwasannya apa yang diperbuat KC ini gitu. Sebuah kesalahan fatal yang sebenarnya hanya sekarang ini sementara ditutup-tutupi prosesnya seperti biar agak sedikit panjang itu dilambung-lambungkan dulu padahal mereka sendiri sudah tahu itu jelas melanggar memicu perpecahan kerukunan umat beragama di Indonesia yang metabene dari dulunya kerukunan antar umat beragama ini sudah terbentuk sudah terbina nah disini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya sudah disadari tanpa tanpa disadari sekarang ditutup-tutupi itu bang Jok dilanjut dulu saya tambah dikit tentang tentang slogan kasih itu itu bulsi ya silahkan jadi slogan kasih ini yang mereka gembal-gembal kan abad ke-19 akhir aja setelah runtuhnya kolonialisme penjajahan Kristen Eropa ke negeri Islam di Asia setelah runtuhnya mereka baru slogan kasih slogan kasih bullshit itu kalau memang ada ajaran kasih itu tidak ada orang di Eropa itu mati 7 juta yang mulutnya dimasukkan corong dikasihkan timah panas atau tembaga panas karena menentang Kristen ini dipaksa mereka tidak ada saudara kita Yahudi, Muslim, Islam Espanyol di pantai jutaan orang untuk menerima Kristen ini kalau ajaran kasih bullshit itu nah ajaran bullshit kalian kasih ini slogan ini mereka buat itu kata David Tamar The American Holocaust dalam buku mereka bantai lebih 120 juta Indian merah di sana di Amerika hampir habis subsukunya habis mereka bantai hanya slogan untuk menutup kebiadaban peradaban manusia kebiadaban Kristen masa lalu dan lain-lain itu hanya slogan kan kita contoh di Tenggeri kita sendiri di mana kasih yang sama-sama diajak dia beramuk bantap berebut persepuluhan itu bukan awam peneta-peneta dia pastor-pastor dia kita lihat hari ini bagaimana saya tahu dibongkar manapun segala dia bilang doktor penipu kita lihat di Papua Kristen-Kristen yang membakar sekolahan membakar pukis mas itu dimana ajaran kasih bullshit kalian oke otan-otan yang kalian menggunakan akal otak kalian jangan sampai jadi domba otak keledai yang terus kukat mikir keluar dari ajaran ini ini ajaran ini tidak ada membawa kebaikan dunia dan herat di dunia jangan tercoba balau oke lanjut yang lain silah iya terima kasih bang saya tadi mau hubungkan yang disampaikan Ustaz Kungul dan bang Bonar ada pun sebab musabab tadi sesuai analisis saya kira semua berpikir hampir serupa termasuk yang disampaikan Ustaz Ungul semakin kalian itu membenci Islam dengan kebencian dan apa beberapa poin yang disampaikan Mang Bonar tadi maka orang-orang yang masih memiliki akal sehat diantara kalian itu itu bisa saja kebencian kalian itu menjadi asbab dapat hidayahnya umat-umat terjemahan yang menjadi muallab jadi rekan-rekan lebih bagus bersantai aja kalau kalian mau aman semakin kalian getol menyerang Islam maka semakin banyak umat-umat ataupun manusia yang ingin mencari kebenaran tadi yang ketika dihujat ketika di istilah ini istilah apa sih namanya istilah kriminal di 86-kan Islam itu maka orang akan mencari kebenaran maka ketika itu berbondong-bondong mereka yang dapat hidayah jadi itu rekan-rekan buat yang disebelah ini kalau yang mau naik silahkan itu di live chat Bang Bahsin di pin itu stream yetnya kita lanjut ke Bang LBI ini saya lupa siapa ya ini LBI LB1 Bang LB1 oh ini kayaknya Bang Sabta ya iya itu akun buat live bersama itu iya oke saya enggak nyangka baik ini ada Bang Yusuf Andrian kami persilahkan tapi setelah Bang Yusuf barangkali Bang Sabta tolong ambil alibentar mau racik kopi dangdut nih Bang Sabta ini nampaknya seru bahasannya oke silahkan Bang Yusuf Adrian saya AFK dulu Bang Sabta ya oke terima kasih Bang Cok ya silahkan Bang Yusuf Adrian untuk open make ya silahkan Bang Yusuf Adrian belum kedengeran kayaknya suaranya Oke kayaknya gak kedengeran ini Bang Yusuf Adrian sebelum dilanjutkan ya kawan-kawan yang ada di channel Basin channel karena channel cadangan Bang Basin itu lagi didorong untuk naik untuk berkembang silahkan bergeser ke channel Juru Pantau untuk bisa mendukung terus channel dari Bang Basin ini ya karena Basin channel utama itu kalau misalkan sekali lagi kena strike itu pasti mungkin nanti akan hilang dari dunia peryoutuban jadinya untuk kawan-kawan yang ada di Basin channel atau channel utamanya Bang Basin silahkan untuk bergeser ke Juru Pantau sehingga kita yang mempunyai channel-channel yang sudah dikunjungin oleh banyak netizen yang jadi channel kesayangan itu tetap bisa live walaupun menggunakan channel yang kecil tetapi asalkan itu sudah di subscribe sama kawan-kawan semua jadinya tetap tidak kehilangan Bang Basin ya jadi kalau misalkan Bang Basin itu ternyata channel utamanya itu hilang seperti banyak channel kawan-kawan kita itu ya itu masih tetap bisa meneruskan konten-kontennya untuk tetap bisa menghadapi mereka para kristuber-kristuber dari pihak sebelah itu ya atau seperti sekarang memberikan info atau fakta-fakta tentang persidangan KC atau mungkin nanti akan mengangkat si tahcol itu yang walaupun dia muslim tetapi bergerakannya sangat aneh yaitu membantu penista KC ini jadi kawan-kawan semua silakan bergeser untuk mendukung channel cadangan Bang Basin yaitu Jurupanto ini juga sudah hadir Pak Sahrul silakan Pak Sahrul bang bang Sopta mau licin oh iya silakan bang poner ada yang mau disampaikan Pak Sahrul mohon maaf saya minta waktu sedikit silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ini mungkin terakhir ya tapi saya mau ngambil contoh komentar dari Bang Mawar Saron yang ada di live chat yang menyebutkan begini bonar mau samakan Allahnya Kristen dengan Allahnya Islam bodoh lah bonar gitu ya saya bisa aja dibilang sebagai bodoh tapi alakal lebih baiknya ketika Bang Mawar Saron itu sebelum mengetikkan pendapat seperti itu sebelum sampai benci kepada Islam itu dia mempelajari kalau Allahnya Islam berbeda dengan Allahnya Kristen lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan Allah sesama Kristen apakah oneness itu sama dengan Trinitas apakah Trinitas itu sama dengan Triteos apakah sama dengan model-model yang lain gitu artinya apakah Tuhan dari sesama Kristen itu sama jangan-jangan Tuhan sesama Kristen itu berbeda bahkan berbeda dengan Tuhannya Yesus gitu sehingga kemudian sebelum sampai menista Islam yang kalian sangat benci itu alangkah baiknya kalau kita mencerdaskan diri kita dulu tentang apa yang kita imani gitu itu mungkin pendapat saya kepada Bang Mawar Saron gitu karena setahu saya Tuhan sesama Kristen itu berbeda bahkan berbeda Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus lalu kemudian yang terakhir mohon izin saya langsung turun teman-teman sekalian besok ada acara saya harus setelah pagi-pagi harus berangkat agak jauh gitu tanpa mengurangi rasa hormat saya turun dulu Ustadz Unggul Bang Sarul Bang Henbacai Bang Cotembat Bang Bang Erwin silahkan silahkan terima kasih abangku bang Bonar thank you thank you turun Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum aku tambah lagi sedikit tadi di live chat pun ada agak lucu makanya aku bilang orang otak dia kalau ngomong mulut sama otak tidak mau dikonekkan dia dulu dia bangga bangga siapa nama dia Kakbah apa dia Kakbah kata dia kan anak apa-apalah biasalah orang-orang ni kan kita dah faham dia bilang hebat si kacik dia pakai bendera Israel dia tahu tak orang Kristen orang Israel orang Yahudi bilang kalian tu anjing dan Yesus itu disipin talmud dibilangkan anak haram mendidih itu dibakar dengan tektinja di neraka sampai hari ini dia bilang bayangkan lalu kau mau puji-puji Israel puji-puji Yahudi Yahudi itu dengan kalian sangat-sangat apa ya sangat-sangat jijik makanya kalian dibilang mereka itu anjing jadi makanya saya bilang tadi kalau nak ngomong itu mikir dulu biar-biar konekkan dulu antara mulut dengan otak jangan kayak keledai domba berotak keledai tidak habis-habis saya bilang lanjut agak-agak lain sikit iya terima kasih pengen tapi si Kaci membela membawa bendera Israel tapi dia gak tahu apa yang terjadi di sana silahkan Pak Sarul untuk dilanjutkan ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya gak tahu apa yang dikomentari yang saya baca judulnya itu duit menunjukkan anak istri cuman saya gak tahu saya cuman saya mau komentar Bang Bonar tadi yang membaca live chat tentang ketidak terima orang-orang Kristen bahwa orang Islam mencoba menyamakan Allahnya Kristen dengan Allahnya Islam ya justru itu peliru justru orang Islam itu menyamakan Allahnya itu dengan Allahnya Yesus Yesus sendiri udah jelas kan menyampaikan bahwa inilah hidup dia kekal karena mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang engkau utus yaitu ayatnya nah pertanyaannya dimana Allahnya Kristen ya gak tahu Allah yang mana mereka tapi kalau Islam jelas sama Allahnya dengan Yesus itu bos jadi masalah uangnya kaca saya gak paham apa masalahnya nih silahkan iya terima kasih sebelum kembali saya nangan kasus TKI ketika ada pembayaran TKI juga mentranspor ke saya yang dari Malaysia terima kasih